Sosok Irma Rahim ngotot jadikan Mayang dan Cika jadi artis terkenal, pernah jadi wartawan online. Kepopuleran Mayang dan Cika anak-anak Dodi Sudraja tak lepas dari sosok Irma Rahim. Irma Rahim tampaknya sangat ingin untuk menjadikan Mayang dan Cika artis terkenal. Lantas siapa sosok Irma Rahim yang dipercaya Dodi Sudraja untuk mengorbitkan Mayang dan Cika? Banyak yang tak mengetahui banyak siapa sebenarnya Irma Rahim. Meski bukan memiliki garis keluarga Irma Rahim, diketahui bak mati matian bela keluarga Dodi Sudraja. Diketahui saat ini Irma Rahim tengah berjuang menjadikan Mayang dan Cika adik Vanessa Angel sebagai artis besar. Kerap muncul saat keluarga Dodi Sudraja terkena masalah, sosok Irma Rahim kini menjadi pusat perhatian. Banyak yang penasaran siapa sosok Irma Rahim yang sebenarnya. Dilansir dari gridfame.id berikut ini rangkuman tentang Irma Rahim. Mulai dari biodata, karir, dan fakta-faktanya. Berikut biodata singkatnya yang diambil dari berbagai sumber. Irma W. Purnamarahim atau akrab disapa Irma Rahim. Melansir dari blog pribadinya. Irma Rahim diketahui lahir di Garut pada 4 April. Ditilik dari akun Instagram pribadinya, Irma Rahim diketahui memiliki 3 orang anak perempuan. Untuk karir Irma Rahim. Irma Rahim ternyata bukan sosok sembarangan loh. Masih melansir dari sumber yang sama. Irma Rahim diketahui memiliki beberapa prestasi semasa mudanya. Di antaranya adalah Juara 1 lagu pop Indonesia sejawa barat tahun 1996. Juara 2 lagu dangdut sejawa barat tahun 1996. Juara 1 lagu pop Indonesia separah yang antimur tahun 1997. Juara 1 lagu pop Indonesia radio reks jawa barat tahun 1999. Ditilik dari akun LinkedIn ID-nya, Irma Rahim kini dikenal sebagai CEO produser di Insula Film. Namun sebelumnya, Irma Rahim pernah menduduki jabatan menterai. Sekretaris AWI, Aliansi Wartawan Indonesia, Manager X2 Owner di IR Management, Manager Talent Pink Management, Wartawan Online di Media Megapolitan. Masih melansir dari sumber yang sama? Irma Rahim juga pernah membintangi beberapa judul sinetron. Di antaranya adalah Salawat Terakhir Buat Suamiku, Azab Pemakan Uang Anak Yatim hingga Kuburan Harum Istri Solehah. Tak cuma itu, Irma Rahim juga pernah mengeluarkan album bertajuk pop Sunda pada tahun 2009. Sebelumnya produser musik Mayang dan Cika datangi polda untuk melaporkan hal tersebut. Anggap anak sendiri produser musik Mayang dan Cika, Irma Rahim datangi polda untuk membela anak Dodi Sudrajat. Irma Rahim memang salah satu sosok yang dekat dengan keluarga Dodi Sudrajat, terutama Mayang dan Cika. Irma Rahim juga menjadi sosok yang selalu membela keluarga Dodi Sudrajat. Dan baru-baru ini ternyata Irma Rahim sempat mendatangi polda, dikutip dari kanal YouTube Selab Ancom News pada Rabu 26 Januari 2022. Irma Rahim yang ditemui awak media sendirian membeberkan, bahwa beberapa waktu yang lalu mendatangi polda. Namun ia mendatangi polda hanya sendirian tidak ditemani Mayang ataupun Cika. Taruh dari mana? Aku sih main sama Cika enggak. Karena kan masih anak-anak, sekolah enggak pantas dibawa-bawa keurusan yang berat, ujar Irma Rahim. Diketahui Irma Rahim mendatangi polda untuk melaporkan salah satu akun yang melontarkan kata-kata kasar kepada Mayang dan Cika. Ia pun memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyentuh anaknya tidak akan ada kata maaf. Siapapun yang menyenggol, menyentuh anak saya Mayang dan Cika, buat aku enggak ada mediasi, enggak ada maaf, keterang Irma Rahim. Ia pun mengatakan keinginannya yang sebenarnya. Ia hanya ingin aku yang melontarkan kata kasar tersebut mengklarifikasi yang dibuatnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.